Pengembangan e-government Pengembangan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. BPS Provinsi Jawa Tengah sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan juga terus berupaya melakukan transformasi proses bisnis untuk mendukung pengembangan e-government. Integrasi antara kegiatan administrasi dan teknis dapat memanfaatkan teknologi informasi akan bermuara untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang menyatakan bahwa salah satu sasaran reformasi birokrasi adalah meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Salah satu kegiatan administrasi yang dilakukan di BPS Provinsi Jawa Tengah adalah pengelolaan barang alat tulis kantor atau ATK atau Al-Satri Ruang Kerja atau ARK untuk mendukung kegiatan perkantoran. Pengajuan permintaan dan rekap barang yang dilakukan sebelumnya secara manual sering menimbulkan permasalahan terkait perbedaan kondisi stok barang real di kudang dengan kondisi stok barang pada aplikasi atau sistem aplikasi keuangan tingkat instansi milik Kementerian Keuangan. Aplikasi sistem informasi permintaan barang ATK atau ARK kantor atau Simantik hadir untuk menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Simantik merupakan sistem informasi berbasis web yang digunakan oleh internal pegawai BPS Provinsi Jawa Tengah untuk mengajukan permintaan barang ATK atau ARK. Ide utama dari inovasi Simantik adalah mempermudah akses terhadap pengajuan permintaan barang ATK atau ARK serta pengelolaan stok barang yang masuk dan keluar dari persediaan secara real time. Fitur layanan yang diberikan oleh Simantik antara lain, formulir permintaan ATK atau ARK dapat digenerate otomatis melalui sistem sehingga meminimalisir kesalahan pengisian formulir. Ada monitoring proses pengajuan permintaan ATK atau ARK sampai di tahap mana ada pelaporan kondisi stok barang yang masuk dan keluar dari kudang secara real time. Penggunaan inovasi Simantik ini berdampak signifikan dalam mendukung pemanfaatan sarana teknologi informasi menuju e-government dan mendukung Go Green di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, mari gunakan Simantik untuk e-government yang akuntabel. Terima kasih telah menonton!